Intro Nah penjuru yang pertama juga kali ini dari Barito Putra Tepat menit ke-20 Rizky Fora juga tidak terlalu Tinggi tapi Jabrat Bayu Pradana tadi sempat menyenggol bola Namun masih ada pemain-pemain dari Arema Mengangkat dengan kanti kanannya sekarang Jabrat Heading dari Casio Mendatih Bayu Pradana ada Lutfi, ada Rafi Oh ini Azamat ya Azamat ternyata Bukan Casio Sangat terarah sebetulnya Melewati jangkauan keeper Tapi masih ditolong oleh tiang gawang Yang mengembalikan bola ke area pertandingan Pada Hanif Masih Hanif Dan ada pelanggaran di sana Bagas Pelanggar Hanif Siabandi Dan menerima kartu kuning Kita akan lihat bagaimana dalam layangan ulang Ya ini pelajaran yang sangat mahal bagi Bagas ya Dia sendiri tidak percaya Ancang-ancang Fortes kali ini Jabrat Superbion Ternyata bola diarahkan ke tengah Gol ke-8 bagi Fortes Dan Arema FC unggul 1-0 di menit 47 Tujuh bungkus Iya ini gol yang tentu sangat menyesakan bagi para tembuk Barito ya Tapi kita lihat eksekusi Fortes tadi memang sangat percaya diri Dia tidak mengubah arah bola tetap diarahkan ke tengah Tidak mengubah sama sekali Dia yakin bahwa keeper akan bergerak dan dia arahkan ke tengah Sesuatu yang cukup berisiko Tapi dia dengan sangat percaya diri mengeksekusinya dengan cara seperti itu Fortes dan digagalkan oleh Kak Yaditya Harlan Masih terus Kita lihat serangan lagi Rosik dari Alvarizzi Memegang rambut yang panjang Seorang Fortes one on one Ya on side ya Ada pemain Barito yang agak terlambat bagas sepertinya ya Terangkat dan jump Ya ampun Kita lihat heading mengenai Mistar Fortes kaget untuk bisa melakukan offensive rebound tadi Dan selamat gawang Barito Putra Iya Dua sendulan yang sangat sulit Belakang lagi Kasio Coba menambah kecepatan Berikan bola kepada Bu Yud Ismu Melebar kepada Rizky Porra Rizky Porra kali ini Masih Rizky Porra Aja Bola-bola khas tadi Rizky Porra Yang kembali bisa ditersaksikan di menit ke-74 tadi Hanya kurang pelintiran kaki kiri dalamnya Bugus Iya akhirnya dia bisa melewati Bisa melalui Hadangan dua pemain arema yang selalu mengikuti Mistar Kasio Kali ini Kasio Dapat bola dari Rekannya di belakang asamat Baipatok Dan menuju kepada Kasio Francisco De Jesus Pemain yang baru kembali lagi di Barito Dikasarkan menjadi kunci di lini pertama oleh Bugus Dan sekarang dia juga Yang mampu Menyamatkan gedungan Dari Pertandingan yang berlangsung Di malam hari ini Kita lihat Bugus Iya baru saja Baru saja kita bahas bahwa Tidak mudah untuk mendapatkan poin Baru itu membuktikan mereka bisa mendapatkan poin itu Oh memang tidak oksah Memang tidak oksah Pintar sekali kita lihat bagaimana Masio juga melewati Jangkauan-pujar gawang Faiz Oh kali ini Dendy menyerang Di sebelah kanan ada Diego Diego mengangkat bola Fortes Fortes ada ruang teman yang diselah all the way to go to the Get set 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 stand Nah delok Nah delok Nah delok Nah delok Nade Goal Bagi tim Sino Edan Yang berhasil dilakukan kelengahan Pemain belakang Marito setelah 1-1 Ada pergerangan dari Fortes Tidak egois Dia melihat Rafli kosong di sebelah kiri Dan Mampu melakukan plesing Iya ini kombinasi yang sangat bagus Antara Diego, Fortes Dan di akhir dengan plesing yang sangat bagus Sangat tajam Dari Rafli Peti yang jauh Aditya Harlan juga tidak bisa berbuat apa-apa Terima kasih